Korban pergi dari rumahnya, itu siang hari Sabtu, sekitar jam 2. Tapi pihak keluarga yang di rumah pada waktu itu hanya pembantung, biasanya juga ada supir, supir kebetulan hari itu lagi izin, jadi beliau pergi sendiri. Perginya kemana, gak ada yang tahu, tapi biasanya beliau sebelum maghrib bersampai rumah, atau lewat maghrib sedikit sudah sampai rumah. Tapi hari itu sampai malam, keluarga menghubungi gak aktif HP-nya. Nah pagi jam 6, ada telpon dari Polres Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa Pak Wianto Halim ada di rumah sakit Cipto. Setelah keluarganya dalam perjalanan dari rumah ke rumah sakit Cipto, dari rumah sakit Cipto dihubungi bahwa Almarhum sudah meninggal, meninggal di lokasi pada malam itu. Oke. Nah meninggal di maafat, setelah ke Polres, dijelaskan, terus dari Instagram, dari WAWA, dari apa, media online, itu ternyata bahwa Almarhum dituduh mencuri kendaraan bermotor. Ya bagaimana mungkin kendaraan yang miliknya disebut mencuri. Nah setelah kita lihat di video, ternyata ada teriakan maling-maling-maling. Tapi disitu ada yang kasih pernyataan juga dengan suara keras, katanya Almarhum nabrak orang. Katanya, tapi dia tidak tahu nabraknya di mana, ada korbannya siapa, gak tahu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.